Halo cofrens, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep kecepatan rata-rata. Orang mengendari sebuah kendaraan bermotor dengan kecepatan sebagai berikut. Selama 1.4 jam pertama berarti T1, T itu waktu. 1.4 jam. Kecepatannya berarti V1, V itu kecepatan, 40 km per jam. Kemudian setengah jam berikutnya berarti T2 nya sama dengan setengah jam. V2 nya adalah 60 km per jam. Kemudian setengah jam berikutnya berarti T3 nya setengah jam. Kemudian V3 nya disini adalah 50 km per jam. Dan akhirnya 1.4 jam berikutnya berarti T4 nya 1.4 jam. Di sini V4 nya sama dengan 40 km per jam. Kita cari di sini delta X nya, perpindahan terlebih dahulu. Rumus delta X itu adalah kecepatan V dikali dengan T waktu. Berarti kita cari delta X nya untuk yang pertama. V dikali dengan T, berarti delta X1 nya, V1 nya 40 dikali dengan 1.4. 40 dikali 1.4 ini adalah 10 dengan satuannya km. Kemudian perpindahan 2 delta X2 nya adalah 60 dikali setengah. Sama dengan 30 km. Delta X3 nya, perpindahan 3 nya itu adalah 50 dikali setengah. Yaitu 25 km. Yang terakhir adalah delta X4 nya. Delta X4 perpindahan 4 nya itu 40 dikali dengan 1.4. Hasilnya adalah 10 km. Sekarang kita cari delta X total. Perpindahan totalnya adalah delta X1 ditambah dengan delta X2 ditambah dengan delta X3 ditambah dengan delta X4. Sekarang kita masukkan. Berarti delta X total perpindahan totalnya adalah 10 ditambah dengan 30 ditambah dengan 25 ditambah dengan 10. Hasilnya 75 dengan satuannya adalah km. Kita cari delta T total. Selang waktu totalnya di sini. Kita lihat T1 nya ditambah dengan T2 ditambah dengan T3 ditambah dengan T4. T1 nya adalah 1.4 ditambah dengan setengah ditambah dengan setengah ditambah dengan 1.4. Hasil penjumlahannya di sini adalah 1.4 tambah 1.4 itu adalah setengah. Setengah tambah setengah di sini adalah 1. Hasilnya adalah 3 per 2 jam. Sekarang kita cari kecepatan rata-ratanya. Di sini kita lambangkan sebagai V bar. Rumusnya adalah delta X total perpindahan totalnya dibagi dengan delta X atau delta T maksud saya selang waktu totalnya. Kita tinggal masukkan. Di sini delta X nya adalah 75 km. Dibagi dengan delta T totalnya adalah 3 per 2 jam. 75 dibagi dengan 3 per 2. Hasilnya adalah 50 dengan satuannya adalah km per jam. Ini adalah kecepatan rata-rata selama perjalanan. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.